Beralih ke informasi penyelenggaraan Pilkada, KPU Provinsi dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur menggelar rapat koordinasi kesiapan dan monitoring logistik pencatakan surat suara Pilkada di pabrik PT. Temprina Gresik pada Kamis lalu. Menyuksesan gelaran Pilkada Serentak 2024 khususnya di Provinsi Jawa Timur, Forkop Indah Jawa Timur memastikan kondisi logistik telah rampung dan sesuai dengan rencana. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono bersama Forkop Indah setempat melihat secara langsung proses percetakan di pabrik PT. Temprina Gresik pada Kamis lalu. Ia menyebut dalam percetakan dan pendistribusian logistik ini juga disiagakan petugas keamanan dari Polda. Proses pengawalan juga dilakukan sampai dengan pendistribusian logistik ke seluruh daerah dan penjagaan di gudang. Adi Karyono menyampaikan diperkirakan semua tahapan pengiriman rampung pada tanggal 5 November. Mulai cetak dan potong dan sampai kepada packing untuk siap distribusi. Mana yang paling duluan selesai maka itu akan dikirim ke gudang KPU di Kabupaten Kota. Dan jumlahnya tepat dengan cadangannya 2,5% dengan menggunakan digital barcode. Jadi ini keamanan. Kemudian ada keamanan menyetak juga disini dari Polda juga ikut mengamankan dan apalagi nanti ketika distribusi dan penjagaan di gudang Kabupaten Kota. Insya Allah kalau melihat ini timeline kita tanggal 5 November sudah selesai cetak dan distribusi yang terakhir kecuali ada yang kekurangan. Kalau melihat timeline-nya ini dengan kemampuan disini 4.450 ribu eksemplar sehari diperkirakan akan selesai sesuai dengan waktu. Dalam kesempatan ini Kapolda Jatim Irjenpol Imam Sugianto mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi terkait penistribusian logistik pilkada 2024 untuk memastikan semua logistik terdistribusi dengan aman dan tanpa kendala. Ia menambahkan sesuai target setelah 5 November mendatang semua logistik pilkada diharapkan dapat terdistribusi dengan baik ke semua daerah termosuk daerah terpencil. Distribusi nanti akan dikomunikasikan dengan perjataan tentunya dari KPU begitu mana yang siap didistribusi nanti polres polres setempat yang akan menyiapkan personilnya berserta tim tentunya awal nanti ada yang dua, ada yang tiga, kalaunya sesuai kebutuhan Insya Allah sesuai target setelah tanggal 5 itu bisa terdistribusi Termasuk daerah terpencil? Tinggi termasuk terpencil kita sudah koordinasi dengan kodam kalau memang KPU membutuhkan kapal dan lain-lain kita sudah siap Pol air juga siap Prinsipnya tidak ada persoalan-persoalan Baik pemirsa demikian informasi serangkaian pilkada di Provinsi Jawa Timur Saya Ibrahim dari Seki Adi melaporkan untuk Polri TV Salam Presisi